Jeff, kamu kenapa lagi? Dan disini terlihat ya Mama Astrid dan juga Mama Esti yang sudah sampai di IMC Hospital. Tentu saja Mama Astrid sangat kaget ya melihat kondisi Jeff. Kok tangannya bisa ketusuk? Siapa yang ngelakuin Jeff? Dan tentu saja Mama Astrid sangat penasarannya dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dia pun bertanya kepada Jeff. Berapa? Tetapi ketika Novia mau menjawabnya, ternyata Jeff. Jeffrey sudah lebih dulu menjawabnya. Dia mengatakan kalau dia tertusuk oleh perampok. Tidak ada yang lewat. Pasti kak Jeff bilang perampokan. Dan tentu saja Novia sangat paham ya dengan apa yang dibilang sama Jeffrey. Pastinya Jeffrey gak mau Mama Astrid jadi khawatir. Supaya Mama Astrid gak cemas. Dan disini kemudian Jeffrey dan Novia pun bertemu pandang. Tentunya mereka berdua sama-sama saling mengerti. Karena kalau mereka tahu penculiknya mencoba mencelakai aku. Tetapi kalau menurut Mimin sih lebih baik jujur ya. Supaya Mama Astrid menyampaikan hal ini ke Pak Arjuna. Pasti mereka takut. Tapi aku tetap penasaran. Sementara itu disini terlihat Novia yang masih sangat penasaran. Kemudian dia menebak-nebak apakah orang itu adalah Michael. Siapa lagi-lagi yang ancam aku tadi? Karena satu-satunya orang yang selalu berantusias sama Novia adalah Michael. Mungkin dia Michael. Kenapa Michael bisa jatuh? Sementara itu disini terlihat Bagas yang sangat marah kepada anak buahnya. Ya tentu saja sangat marah karena Michael terjatuh ke jurang. Jangan jatuh aku. Pak Michael. Kemudian anak buahnya ini pun menceritakan tentang kronologi kejadiannya ketika Jeffrey berantem sama Michael. Dan Jeffrey berantem di pinggir jurang bos. Dan semoga saja Bagas ini bijaksana ya gak mentah-mentah menelan informasi dari anak buahnya. Ya karena sebelumnya kan Novia diculik baru setelah itu mereka berantem. Tiba-tiba Novia memukul dia dari belakang. Dan seharusnya Bagas bertanya ya bagaimana bisa mereka berada di tepi jurang itu. Ya dan seharusnya anak buahnya ini menceritakan dengan jujur. Kemudian dia mengatakan kepada Bagas bahwa mereka disuruh menculik Novia dan membawanya ke tepi jurang. Harusnya gitu. Mulai hari ini tolong penjagaan di rumah ini diperketah tiga kali lima. Kemudian disini terlihat ya Jeffrey yang lagi briefing Cahyo dan juga Umar. Dan dia meminta keamanan di rumahnya diperketah. Siapa? Hakim betah di Samarinda. Terus disini terlihat Tami dan juga Hakim. Disini sepertinya Hakim sangat betah ya di Samarinda. Sementara Tami nampaknya udah gak betah. Pendangkan aku. Aku pengen banget kembali ke kehidupanku di Jakarta. Ya tentunya Tami sangat rindu kehidupan di Jakarta ya. Karena di Jakarta dia memiliki teman-teman dan saudara. Kemudian entah apa yang dilakukan Jeffrey malam-malam di kuburan. Disini dia melihat ada pemagaman. Nah apakah ini adalah pemagaman Michael? Nah tentu saja kita semuanya penasaran banget ya. Apakah Michael hidup ataukah dia meninggal ya setelah masuk ke dalam jurang? Dan bagaimanakah pemeriksaan polisi ya? Apakah akan ditindak lanjuti atau berhenti begitu saja? Simak kelanjutan Tanggir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Gogo Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.